Selamat siang Pak Warsito di Bogor Ini ya baru saya praktekan ini ya Ini pakai timah kiluan Sam yang tumpul Ini pakai red gear juga Nanti dua-duanya dites ya Pak ya Ini sekarang dimulai aja langsung Ukuran sesuai dengan yang dicantokkan ya Ini pakai timah kiluan dulu Pak Nah seperti ini caranya harus lurus Walaupun mau di press sama Harus lurus dulu posisinya Oke ya Sudah Pak Full Ini Pak hasilnya Pak Full dia untuk Depannya full Belakangnya cekungnya sekian Biar sama dengan yang dibawakan contohnya Ini yang kedua Ini yang pertama Ini test yang kedua pakai timah led wear Sama ya posisinya harus lurus Pak ya Depan Depan belakang itu harus Rapi Kalau mau motong Ini pak hasilnya Pak Ini pak hasilnya Pak Full ya untuk depannya Sama Dan yang ini sama Hasilnya Terima kasihelam kelihatan nanti bedanya ini yang dibawakan putar 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 ini yang dibawakan contohnya ini contohnya ini yang di copy tingginya sama kalau ini flat ini flat ini dikasih cekungan nah ini seperti yang diminta dikasih cekungan ya untuk rocknya ukurannya nah ini 465 oke yang punya SMP ini dibawakan diukur 465 juga nah ini lihat 465 juga panjangnya sama mestinya selisihnya cuma sedikit toleransinya ini panjangnya yang punya sampean ini contohnya 665 yang di copy disini sama persis 665 oke sekarang beratnya pak ya di 15 green yang diminta ini pak 15 ya 15 toleransinya 15,1 mana 15-10 toleransinya ini ini hasilnya sudah selesai kita perhatikan pakai ledger juga pakai timah gelawan sama hasilnya ya ini yang punya sampaian 15,24 15,2 selisihnya sedikit toleransinya oke terima kasih untuk pak warsito di Bogor selamat menikmati selamat menikmati